assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang memiliki jodiak akuarius di hari ini nah seperti apa sih reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodiak akuarius di hari ini namun sebelum lanjut disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap reading-an yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap reading-an yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan sang maha pencipta dan pada diri kamu masing-masing oke lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman reading-an jodiak akuarius di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak akuarius mungkin saja energi ini resonate atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta baik teman-teman pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman akuarius di hari ini dan pada kartu yang pertama di sini ada Queen of Wands ataupun ratu tongkat apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman akuarius di hari ini yang dimana teman-teman pada hari ini hari Rabu tanggal 11 Oktober tahun 2023 ini hadirnya kartu pertama ini ya bisa saya katakan kartu ini adalah kartu yang memiliki memiliki sebuah pergerakan memiliki sebuah energi yang cukup positif teman-teman yang dimana dari sebuah energi yang positif ini tentunya ini akan menghadirkan adanya sebuah keberuntungan keberuntungan di dalam posisi kehidupan teman-teman akuarius dan dari sebuah keberuntungan inilah saya merasakan ada sebuah pencapaian yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman akuarius baik itu terkait dengan kondisi pekerjaan usaha bisnis keuangan dan terkait dengan kondisi kesehatan serta asmara teman-teman akuarius dan kemudian pada kartu yang kedua di sini ada five of wands teman-teman apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini nah untuk benar-benar bisa memanifestasikan energi yang positif pada kartu pertama ini teman-teman terkadang semuanya itu dibutuhkan sebuah kesabaran dibutuhkan sebuah kerja keras dibutuhkan sebuah kerja cerdas ikhtiar serta doa-doa terbaik yang harus kamu lakukan dan harus selalu berkesinambungan teman-teman artinya jika sudah memiliki sebuah tujuan jika sudah memiliki sebuah impian teman-teman maka teruslah berjalan teruslah kejar hingga kamu mendapatkannya teman-teman dan jangan pernah berhenti hanya karena adanya sebuah masalah-masalah yang terjadi dan anggaplah setiap masalah yang terjadi tersebut teman-teman sebagai bentuk pendewasaan diri kamu untuk bisa lebih berpikir secara bijak di dalam menghadapi segala sesuatunya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika yang lain bisa mengapa kita tidak bisa teman-teman selalu memiliki sebuah mindset yang positif agar apa ya agar kamu memiliki sebuah pendirian yang sangat teguh teman-teman kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada strength apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini nah untuk benar-benar bisa memanifestasikan dan membuat sebuah hal-hal yang sangat positif menjadi kenyataan di dalam kehidupan teman-teman akuarius pada kartu ketiga ini kamu harus bisa untuk mengalahkan rasa takut yang kamu miliki terlebih dahulu teman-teman terkadang banyak sekali sebuah potensi peluang yang bisa kamu ambil akan tetapi di saat ada sebuah peluang di saat ada sebuah kesempatan kamu selalu takut untuk memulainya teman-teman ini karena apa ya karena kurangnya rasa keyakinan diri kamu yakin dan percayalah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini teman-teman semuanya pasti akan bisa terjadi karena saya melihat untuk teman-teman yang memiliki jodiak akuarius kamu mempunyai sebuah potensi bakat yang sangat luar biasa teman-teman yang bisa dapat kamu pergunakan untuk mencapai segala impian kamu ya mungkin saja kamu ingin sukses di dalam karir kamu ingin sukses di dalam kondisi usaha dan bisnis kamu untuk lebih berkembang ya semuanya tentu bisa saja terjadi teman-teman dan saya yakin kok ketiga kartu ini ini cukup mewakili ada hal-hal besar yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman akuarius maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodiak akuarius kamu harus bersyukur teman-teman dan kamu harus gerak lain energi yang sangat positif ini agar benar-benar bisa terjadi dan termanifestasikan di dalam posisi kehidupan kamu dan kemudian di poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman akuarius di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada egg of sorts ataupun delapan pedang apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini teman-teman sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan finansial ekonomi teman-teman akuarius ya mohon maaf nih teman-teman hadirnya kartu pertama ini ya ini tidak luput dari sebuah masalah dan hal-hal yang kurang begitu baik yang kurang begitu lancar terkait dengan kondisi keuangan kamu saat ini ataupun di minggu kedua bulan Oktober ini teman-teman bisa saja sebuah masalah-masalah ini terkait dengan sebuah kebutuhan-kebutuhan tak terduga yang terjadi ataupun sebuah hutang piutang teman-teman dan kemudian pada kartu yang kedua disini ada the hermit apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini kartu kedua ini melambangkan sebuah perenungan sebuah introveksi diri dan sebuah manajemen manajemen ulang lah yang harus kamu lakukan teman-teman itu artinya untuk menghadapi menyelesaikan sebuah masalah-masalah pada kartu pertama ini teman-teman ini harus kamu lakukan agar apa ya tentunya agar dapat kamu selesaikan dengan baik segala sesuatunya teman-teman atau paling tidak kamu minimalisirkan lah sebuah masalah-masalah yang lebih besar yang akan timbul dan terjadi teman-teman bisa saja di minggu kedua bulan Oktober tahun 2023 ini kamu memang banyak sekali pengeluaran yang harus kamu lakukan teman-teman dan dan bahkan tidak seimbanglah dengan sebuah pemasukan-pemasukan yang kamu rasakan saat ini dan kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada desain apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu ketiga ini nah hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman akuarius ya bisa saya katakan ini adalah sebuah kabar baik bagi kamu teman-teman yang dimana saya melihat ada sebuah kabar gembira untuk beberapa hari dan beberapa minggu ke depan teman-teman yang dimana kamu akan kembali bisa merasakan adanya hal-hal lancar terkait dengan kondisi finansial ekonomi kamu teman-teman karena ya kartu ketiga ini sangat menggambarkan sekali adanya sebuah kebahagiaan hal-hal baru pasal baru yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman akuarius dan ya saya rasa karena adanya hal-hal inilah sebuah kebahagiaan ini saya menganggap akan terjadinya sebuah rezeki-rezeki yang tentunya akan sangat lancar yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman akuarius dan saya rasa dengan adanya sebuah rezeki-rezeki yang lancar ini teman-teman ini akan dapat menyelesaikan sebuah masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodiak akuarius apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini teman-teman yakin dan percayalah bahwa semuanya pasti akan dapat kamu lewati dengan baik teman-teman dan akan berganti dengan sesuatu hal yang berending sangat bahagia kemudian di poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman akuarius di hari ini dan pada kartu yang pertama teman-teman disini ada knight of pentacles ataupun kesatria koin jika kartu pertama ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman akuarius yang saat ini sudah berumah tangga ataupun yang saat ini sudah memiliki pasangan nah untuk teman-teman akuarius yang sudah berumah tangga hadirnya kartu pertama ini saya rasa tidak ada yang harus kamu takutkan dari pasangan kamu teman-teman karena ya saya melihat pasangan kamu selama ini masih berjalan di jalan yang lurus dan ya karena dia sangat protektif jujur dan rajin teman-teman jika kamu menganggap akhir-akhir ini pasangan kamu menunjukkan sedikit sikap yang agak lain teman-teman sedikit berbeda nah ya mungkin saja dia terlalu lelah dengan sebuah pekerjaan yang sedang dipikul oleh dia teman-teman oleh pasangan kamu dan mungkin untuk teman-teman yang memiliki jodiak akuarius disini kamu harus terus support pasangan kamu teman-teman apapun yang terjadi saat ini pasangan kamu sedang berjuang untuk kehidupan keluarga kamu menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya maka selalulah berpikir positif agar hal-hal baik dan sebuah kelancaran-kelancaran yang pastinya akan didapatkan oleh teman-teman akuarius kemudian untuk teman-teman akuarius yang sedang berpacaran pentingnya bagi kamu disini untuk bersabar terlebih dahulu teman-teman dan jangan terlalu memaksakan pasangan kamu untuk segera menikahi kamu untuk segera melamar kamu teman-teman karena saat ini saya melihat pasangan kamu sedang bekerja keras sedang berusaha bagaimana caranya untuk bisa segera menikahi kamu teman-teman dan yang paling terpenting disini adalah kamu harus tetap menjaga sebuah komitmen dan sebuah kepercayaan yang diberikan terhadap diri kamu ya mungkin saja saat ini pasangan kamu sedang bekerja di beda negara ataupun di beda daerah teman-teman yang tempatnya jauh dari tempat tinggal kamu nah pentingnya sebuah komunikasi yang baik disini saya rasa ini akan lebih membuat sebuah hubungan asmara kamu tetap berjalan dengan lancar teman-teman yakin dan percaya jika dia adalah judul kamu pastinya Tuhan akan segera mendekatkannya kepada teman-teman Aquarius dan kemudian pada kartu yang kedua disini ada Three of Cups ataupun Tiga Cangkir jika kartu kedua ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini jumlah single mom dan single dad nah untuk teman-teman Aquarius yang saat ini menjadi tulang bonggung keluarga teman-teman saya rasa hadirnya kartu kedua ini ini benar-benar membawa sebuah kabar gembira di dalam posisi kehidupan kamu yang dimana saya melihat ada sebuah kebahagiaan ada sebuah kesuksesan yang sangat besar yang akan kamu dapatkan dan rasakan teman-teman ada sebuah bentuk kerjasama yang sangat baik sehingga menghasilkan adanya sebuah pencapaian-pencapaian ataupun target-target tertentu nih yang berhasil kamu dapatkan tetapi ya dalam konteks teamwork teman-teman mungkin saja kamu bekerjasama dengan sahabat kamu ataupun dengan keluarga kamu nah dari poin inilah saya merasakan sebuah kebahagiaan tersebut timbul karena adanya sebuah keberhasilan dan sebuah pencapaian serta kesuksesan yang didapatkan oleh teman-teman Aquarius sehingga ini akan menghadirkan adanya sebuah rezeki-rezeki yang sangat lancar teman-teman kemudian untuk teman-teman Aquarius yang saat ini sedang mencari pasangan ya bisa saya katakan teman-teman hadirnya kartu kedua ini ini seperti memberikan sebuah isyarat memberikan sebuah warning bagi kehidupan asmara kamu yang dimana kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang akan membuat kamu tergila-gila akan tetapi seseorang yang membuat kamu tergila-gila tersebut teman-teman dia sudah memiliki pasangan dan saya melihat ada sebuah potensi akan terjadinya cinta segitiga di dalam kehidupan asmara kamu kemudian pada kartu yang ketiga ataupun kartu yang terakhir teman-teman disini ada fake of cups jika kartu ketiga ini saya fokuskan terhadap situasi kondisi kehidupan asmara teman-teman akuarius yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang saya akui memang saat ini baik kamu ataupun dia sama-sama memiliki sebuah perasaan cinta teman-teman akan tetapi saya melihat sepertinya seseorang yang dekat dengan kamu saat ini dia tidak begitu dewasa teman-teman dan bahkan tidak dewasa sama sekali yang pertama terkait dengan sebuah sikap ya walaupun terkadang usianya mungkin di atas kamu teman-teman akan tetapi perilakunya ataupun sifat karakternya masih dibawa kamu artinya cara pandang dia ini masih kekenakan-kenakan teman-teman dan belum memikirkan sebuah hubungan yang serius jikalau kamu menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang tersebut ya saya pastikan kamu hanya dijadikan sebagai have fun aja teman-teman sebagai happy-happy sebagai status dan belum ada sebuah pemikiran untuk jenjang yang lebih serius belum lagi sebuah sifat egonya yang sangat terlalu tinggi teman-teman dan saya rasa dia akan hanya mementingkan kepentingannya pribadi daripada diri kamu maka ya untuk teman-teman yang memiliki jodiak akuarius jika kamu berhasil menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang tersebut ya kamu harus siap-siap untuk bersabar teman-teman menghadapi sikap pasangan kamu yang memang kurang begitu dewasa akan tetapi ya jika kamu sudah mengetahui nih bahwa dia bukanlah kriteria yang kamu cari teman-teman maka sebelum kamu berlanjut ke jenjang yang lebih serius lebih baik kamu cari zona yang aman teman-teman demi kehidupan asmara kamu bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya dan kemudian kita akan melihat angka keberuntungan teman-teman akuarius di hari ini dan angka keberuntungan kamu hari ini adalah angka tiga maka saya rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak akuarius di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati